Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tempatnya teman-teman jadi di rumah Kalisa jadi di rumah peratasan antara kota Surabaya sama kota Gresik kalau sebelah utara-utara Surabaya berarti dia ada di daerah-daerah Gresik tempatnya seperti ini ada beberapa wahana ya teman-teman ini area-area suasananya masih belum diperbaiki kelihatannya juga masih renovasi temen-temen cuman memang tempatnya panas kalau kesini saya harapkan dengan atau temen-temen kalau payung suangnya panas sekali kalau siang parkirnya juga lumayan banyak sih ini saya lihat di teman-teman yuk kita pindah lokasi lain kita lihat untuk yang lainnya barangkali ada apa namanya warna yang yang lebih menarik untuk area parkir motor kebetulan ini ada di sebelah utara sendiri teman-teman kalau mau masuk ke Rompok Kalisari teman-teman bisa masuk di sebelah utara sendiri untuk parkir motor berdekatan dengan kebun yang lebih matang mininya dalam juga menyediakan puja sera buat temen-temen yang misalkan ingin makan atau minum itu disediakan dari Pemkocura bahaya coba kita lihat di dalamnya ada apa aja ada setan apa aja ada ayam kemudian bangta payam dan bebek Nisa kemudian ada pangsitmi ayam bunani joto daging macam-macam lah pokoknya kalau kita menu yang kesini sudah disediakan jadi nggak perlu bawa makanan barangkali dari rumah saya nggak tahu campur terus aneka bakaran juga ada ini kita lihat dalamnya lagi orang kali ada yang menarik lagi oh ternyata ada tempat untuk karaoke-nya teman-teman kita pindah lokasi ke area ATV tempatnya persewaan motor yuk kita lihat ayo makanan barangkali dari rumah penggamala다�ringan atau mobasi uży ke pusat Apapun selamat menikmati untuk medannya ada di sebelah depan saya ini yang lumayan bagus ya area nya HPV teman-teman untuk persewaannya sendiri bagi teman-teman yang mau nyewa untuk jalur pendeknya itu sekitar 25.000 kemudian untuk jalur panjangnya sekitar 50.000 untuk HPV motornya kayak gini kayak teman-teman yang mau merasakan untuk sensasi bermotor pakai HPV jalur pendeknya itu yang melewati area ada rumputnya cuman kalau untuk yang area agak menantang itu sekitar 50.000 itu di depan sana saya itu di depan sana jadi treknya lebih panjang untuk pembelian roket ini teman-teman saya coba tanyakan perahu 10.000 teman-teman terus kemudian untuk naik kanu juga 10.000 sepeda air juga 10.000 yang paling mahal ini jet ski teman-teman jadi ada tiga tujuan wisata satu yang langsung ke Suramadu itu harganya sekitar 1 juta untuk sekali jalan kemudian ada lagi yang trip yang kedua itu ada 2 juta sama 3 juta itu yang terakhir ini kalau nggak salah ke Wonorjo jadi dia nyambung ke dari ini dari promo Kalisari ke Mangruh Ponorjo ini yang paling mahal harganya sekitar 3 juta teman-teman bagi teman-teman yang mau mau sewa jet ski harganya paling mahal sekitar 3 juta kita lihat dulu ya yang di ini di perahu teman-teman kita lihat dulu ya arena untuk permainan tanah-anah lumayan banyak juga sih untuk area permainan tanah-anah kita teruskan masuk ke geladak dulu ternyata teman-teman oh ternyata di sebelah utara sendiri untuk jet ski apa perahunya itu perahunya teman-teman Rp10.000 nah ini jet ski-nya ada 5 kalau nggak salah satu dua tiga empat yang lima unit yang banyak banget sekitar 3 juta ya teman-teman itu ke Ponorjo jadi tiga tempat lokasi kita masuk ke area kanu teman-teman area kanu ini untuk roto pendeknya harganya Rp10.000 oh ternyata ini dulunya ini kayak saya lihat kok bekas tambak teman-teman dulu ini area untuk kanu jadi ini memang dulunya untuk tambak tambak di daerah perbatasan perbatasan curaba yang resip yang kita lihat kalau ini dekat-teman jadi antara sebelah utara sama selatan kanunya modelnya kayak gini jadi bukan kanu yang seperti biasa yang kita jadi seperti memang kanu kanu beneran ya nah ini ada kebetulan ada yang boleh nah ini untuk kanunya jadi tetap ada tampingnya biatnya yang kemungkinan sih supaya gak tersesat mungkin ya ini untuk area kanu yang sebelah selatan jadi ada area kanu sebelah utara sama selatan tiket nasiunnya sih sama ya jadi untuk ini ya untuk naiknya sekitar Rp10.000 teman-teman kita lihat aja dulu jadi tetap nanti belakangnya ini kalau katanya dari sebelah selatan nanti ketemunya sebelah utara peta air teman-teman untuk tiketnya sih Rp10.000 ini kita lihat jadi bisa untuk beberapa orang untuk sepeda air ini teman-teman untuk tiket masuknya Rp10.000 kita lanjut lagi teman-teman untuk area perikanan dan pertanakan tapi kelihatannya untuk area perikanan dan pertanakan ini masih tahap tembak cuman ada di depan saya oh ya itu kelihatannya untuk tengah lili tapi yang jauh mungkin kemungkinan 2-3 bulan lagi ini juga jadi teman-teman jadi lahannya kelihatannya juga ini pertanakan terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!